Ramalan Ronggo Arsito soal masa depan Indonesia akan dipimpin Raja Adil dari Tanah Jawa, siapa? Jelang Pilpres 2024, ramalan dari Pujanga Besar Jawa bernama Ronggo Arsito kembali disorot. Ramalan yang diulas intisari itu menggambarkan keadaan Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 hingga meraih zaman keemasan. Ronggo Arsito adalah penulis jangka, yaitu Pujanga yang mampu menerawang jauh sesuatu yang belum terjadi dan dikemukakan secara terang-terangan atau simbol. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Serat Kala Tida, yang berisi ramalan tentang masa depan Indonesia. Dalam Serat Kala Tida, Ronggo Arsito menyebutkan tentang zaman edan, yaitu zaman yang penuh dengan kemerosotan moral, kekacauan sosial, dan ketidakadilan. Zaman edan ini akan berlangsung selama 40 tahun, dimulai dari tahun 1945, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, akan datang zaman susuh angin, yaitu zaman yang penuh dengan bencana alam, perang, dan wabah penyakit. Zaman susuh angin ini akan berlangsung selama 20 tahun. Namun, setelah zaman susuh angin berakhir, akan datang zaman emas, yaitu zaman yang penuh dengan kemakmuran, kedamaian, dan keadilan. Zaman emas ini akan dipimpin oleh seorang Raja Adil yang berasal dari Tanah Jawa. Raja Adil ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia. Siapakah Raja Adil yang dimaksud oleh Ronggo Arsito? Banyak orang yang berpendapat bahwa Raja Adil itu adalah Mahfud MD, calon wakil presiden, cawapres, dari Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Salah satu alasan yang mendasari pendapat ini adalah Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, yaitu salah satu bagian dari Tanah Jawa. Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang berani, jujur, dan tegas dalam menyikapi berbagai isu politik, hukum, dan keamanan di Indonesia.